Pemirsa di Subang, Jawa Barat, 5 bangunan kiosk semi permanen dini hari tadi lulus terbakar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan oleh arus pendek listrik. 5 kiosk semi permanen di desa Lengkong, Jaya, Pamanukan, Subang, Jawa Barat, Senin dini hari tadi lulus terbakar. Bangunan kiosk yang terbuat dari kayu dan material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Api pertama kali muncul dari salah satu kiosk hingga merambat ke beberapa kiosk lainnya. Tadi tiba-tiba ada asap keluar dari kiosk, ada yang mau beritahu yang lewat pinggir jalan, ada api. Menyebabkan kebakarannya karena apa? Karena aliran pendek, aliran pendek dari ponselet listrik ya. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Subang mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan kurang dari satu jam. Akibat peristiwa ini kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Ainyus melaporkan. Sebuah minibus ringsek setelah terguling di kawasan klender Jakarta Timur, Senin dini hari. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sopir hilang kendali saat masuk ke jalur Transjakarta. Sopir dan satu penumpang yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Mobil berjenis minibus yang ditumpangi dua orang ini ringsek setelah terguling di jalan Igus Timurah Rai Klender, Jakarta Timur. Mobil taksi online yang datang dari arah Jatinegara menuju Pondok Kopi ini melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir hilang kendali saat mencoba masuk ke jalur Transjakarta karena menyinggol pembatas jalan. Nah, arah kiri dia. Arah kiri ke kanan. Nah, ban kirinya itu ke sini. Terlalu kiri. Langsung meledak aja kembali. Langsung kembali ke depan. Enggak ke pinggir. Ada kekunci di dalam. Di dalam mobil berapa orang? Dua orang. Perempuan di belakang. Sopir dan penumpangnya seorang perempuan terluka dan dievakuasi ke rumah sakit Islam Pondok Kopi untuk dirawat. Sementara mobil yang ringsek diderek petugas. Kecelakaan tunggal ini ditangani Satli Lantas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Den Helmi Sajang Bati, Anews melaporkan. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Makassar jadi tersangka penembakan anggota dinas perhubungan Kota Makassar. Penembakan diduga bermotif cinta segitiga. Kasatpol PP Kota Makassar, Muhammad Iqbal Asenandi tangkap di rumahnya. Iqbal diduga sebagai dalam penembakan yang menewaskan pegawai dinas perhubungan Kota Makassar, Najamudin Sewang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Iqbal Asenandi langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kasatpol PP Makassar. Selain Iqbal, polisi juga menangkap tiga orang lainnya yang berperan sebagai eksekutor penembakan. Sebelum beraksi, pelaku pernah mengancam akan menghabisi korban pada 2019 lalu. Najamudin Sewang ditembak di pertigaan Jalan Danai Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada hari Minggu 3 April 2022 lalu. Dugaan sementara penembakan bermotif cinta segitiga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Anyus melaporkan. Beralik informasi lain pemirsa, sebelas halte, Tanah Jakarta tutup untuk sementara waktu untuk direvitalisasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!